Wali Kota Blitar terima kunjungan Universitas Negeri Semarang berencana jalan kerjasama untuk tingkatkan kualitas pendidikan. Kunjungan itu dalam rangka peringatan di Sinatalis Universitas Negeri Semarang yang ke-56 tahun. Robongan diterima Wali Kota Blitar di Ruang Samab Taloka, kantor Wali Kota Blitar pada Kamis 10 Juni 2021. Santoso, Wali Kota Blitar mengaku sangat mengapresiasi kunjungan UNES ini. Santoso juga mengucapkan selamat atas peringatan hari jadi UNES yang ke-56 tahun. Pianya berharap UNES mampu menumbuhkan serta mencetuskan lulusan kompeten yang memiliki semangat juang tinggi seperti proklamator Bung Karno. Apalagi kunjungan ini bertepatan dengan bilang Bung Karno. Santoso juga mengenalkan berbagai agenda yang dilakukan Pemkot Blitar dalam memperingati bulan Bung Karno. Santoso menambahkan, ke depan dia hanya akan menjalin kerjasama dengan UNES untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia. Sementara itu, Prof. Dr. Zainuri, Rektor UNES dikonfirmasi di kesempatan yang sama menjelaskan, kunjungan ini menjadi momen paling penting bagi UNES dalam peringatan hari jadi di tahun 2021 ini. Sebab, sesuai dengan data sejarah, UNES berdiri berdasarkan SE yang telah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia pada 8 Juni tahun 1965 lalu. Untuk itu, pihaknya melakukan kunjungan ke Kota Blitar guna melakukan ziarah ke Makam Pung Karno, serta menjalin koordinasi dengan Pemkot Blitar. Nantinya, kunjungan ke Kota Blitar akan menjadi agenda rutin UNES setiap peringatan hari jadi. Zainuri menambahkan, pihaknya akan memberikan wadah bagi warga Kota Blitar yang berprestasi untuk menempuh pendidikan secara gratis di UNES. Ya, jadi hari ini Alhamdulillah dari Universitas Negeri Semarang, yang dulu merupakan kampus IKIP, bertepatan dengan bisnatalisnya yang ke-56, beliau, khususnya Pak Rektor, beserta Pak Dekat, dan Pak Dekat bisa melakukan kunjungan bertepatan dengan Pemkot Blitar. Karena setelah ditelusuri, ternyata ada kaitannya terhadap keberadaan UNES itu dengan Pemkot Blitar. Karena itulah sebagai respon beliau, yang ingin mengunjungi dan bertepatan di saat Pemkot Blitar. Tidak-tidak, dengan hubungan kesesialan Pak Rektor, Pak Dekat, serta sebagusaha caranya, UNES akan bisa berkontribusi kepada masyarakat bangsa dan bangsa. Namanya di dalam pengembangan nasionalisme yang patut ke-10, ini yang dilakukan oleh Pemkot Blitar. Mungkin ke depan.